Berarti penyidik Polres Cerbon harus mempunyai bukti sidik jari. Kalau sidik jari itu tidak ada, bagaimana menurut pendapat Arie? Tidak harus sidik jari ya. Tangkapan video juga bukti saintifik. Tidak ada itu bisa juga DNA. Karena kalau tidak salah disini ada pasal tentang perbuatan terhadap anak. Nah disitu ditemukan sperman. Dari situ kan bisa dicek, sperma itu apakah sperma satu orang, apakah sperma 13 orang. Tersangka 13, laki-laki ada berapa disitu? 13 tersangka tambah 1 korban, 14. Apakah sperma itu sperma 14 orang? Nah jadi artinya bisa dilihat dari situ juga. Tidak dari situ bisa juga dilihat dari HP. Tidak dari HP, bisa dari foto. Ya foto itu belum tentu dari HP ya kan? Bisa juga dilihat dari video. Video belum tentu dari HP. Nah dari sana sudah hal-hal itu adalah saintifik. Bisa juga dilihat dari kimia forensik atau fisika forensik. Kalau peluru kita menggunakan fisika forensik. Baletnya itu dilihat ulirnya berasal dari senjata yang mana. Nah jadi banyak sekali sebenarnya forensik-forensik yang bisa untuk membuktikan suatu peristiwa. Nah pertanyaan tadi menohok langsung pada kasus ini. Saya tidak akan menilai tapi silakan dicek sendiri apakah di dalam berkas itu ada yang terkait dengan forensik-forensik tadi. Terima kasih.